Oke, kita akan coba ukur output dari mesin last yang menggunakan teknologi MOSFET YamanoTeknologi Jepang dengan mesin last yang menggunakan EGBT mesin last multi pro MMA 120 GKRK kira-kira output dari mesin lastnya ini berapa volt disini apakah sama, apakah berbeda, dan apa pengaruhnya di pengelasan jika outputnya itu lebih besar atau lebih kecil ya Oke, mari kita coba lihat disini karena ini mesin last DC inverter ini juga DC inverter maka pengukurannya ada di posisi DC jadi mesin last yang outputnya DC oke, kita coba nyalakan mesinnya ini sudah saya nyalakan yang multi pro saya nyalakan juga nah, kita akan coba ukur yang pertama yang menggunakan teknologi MOSFET ini yang YamanoT ini polarity plusnya ada di sebelah kanan beda dengan yang multi pro kita coba ukur oke, nah disini tertera 59,9 atau 59,8 volt atau kurang lebih sekitar 60 volt ini yang teknologi MOSFET nanti kita coba tes di pengelasan kira-kira lebih enak yang mana ya ini tertulis menggunakan code start pada code startnya ya kita ukur lagi disini ya 60 volt ya atau 59,9 ini tidak ada ngaruhnya ya walaupun kita posisi maksimal atau posisi minimal disini itu tegangannya tetap 60 volt tidak berubah oke, kita ukur yang multi pro yang menggunakan EGBT ini masih menggunakan EGBT yang teknologi yang sekarang yang kita coba ukur disini nah disini tertulis atau tertera 84 volt ya ini terpautnya sangat jauh sekali ya 60 ke 80 volt ya jadi kurang lebih ada selisih 20 volt ya jadi ada selisih 20 volt coba kita ukur lagi disini ya sekitar 84 jadi selisihnya kurang lebih sekitar 24 volt ya kita lihat lagi disini ya ini 60 volt ya 60 volt jadi selisihnya cukup jauh ya kita coba lihat lebih enak mana di pengelasan ya ini yang 60 volt yang teknologi inverter dengan menggunakan komponen MOSFET disini yang 84 volt EGBT inverter teknologi oke kita coba maksimalkan juga disini ya supaya tidak penasaran atau supaya yakin ya tetap 84 volt ya oke kita coba gunakan untuk welding atau untuk mengelas dari kedua mesin ini ya kita bandingkan seperti apa penggunaan atau lebih enaknya yang tipe yang mana ya oke menuju TKP welding ya oke kita sudah di TKP welding atau uji di pengelasan ya kita coba lebih bagus yang mana ya karena kita tadi sudah ukur tegangannya lebih besar tegangannya yang menggunakan komponen EGBT dibanding dengan komponen yang MOSFET yang pertama kita tes dulu yang multi pro yang EGBT di 80 Ampere ya terima kasih telah menonton oke cukup enak suaranya halus ya jadi tidak kasar ya enak coba kita disini jadi dari suaranya sudah kelihatan ya jadi ini halus api startnya agak sedikit sedikit enteng ya oke kita coba yang menggunakan teknologi MOSFET di Ampere yang sama ya yang 80 tapi di sini tidak ada digital meter nya jadi tidak kelihatan Ampere nya seberapa ya tapi ini Ampere nya di setting atau di atur di 80 Ampere ya kita coba disini selamat menikmati selamat menikmati oke dari suaranya agak sedikit sedikit kasar ya ini yang yang MOSFET tapi secara hasil kematangan dari pengelasannya ini kelihatannya lebih bagus yang MOSFET ini lebih cair ya lebih cair dibanding yang menggunakan EGBT nanti coba saya last disini lagi untuk lihat perbandingannya hasilnya kita coba lagi yang multiprof selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini yang multipro disini multipro yang menggunakan teknologi MOSFET eh teknologi EGBT ini yang Yamanot Japan Quality teknologi kita lihat hasilnya kita coba ketok hasil pengelasannya kita ketok menggunakan chipping hammer ini yang multi pro ini yang Yamanot secara hasil pengelasannya tidak berubah tidak ada perbedaan walaupun tegangan output dari mesin lastnya berbeda kedua mesin last ini tegangan outputnya atau tegangan EGBTnya itu terpaut 23V perbedaannya jadi yang menggunakan teknologi MOSFET 60V yang menggunakan teknologi EGBT 84V secara hasilnya seperti ini oke selamat menikmati 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 selamat menikmati